Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustadz Kris Dalam mata pelajaran matematika Kali ini kita akan membahas terkait dengan KPK dan FPB Yang materinya sebenarnya kelas 6 Yang dilanjutkan di SMP Atau MTS kali ini Nah di materi ini paling tidak Kalian akan memahami bagaimana Teknik-teknik mencari KPK dan FPB Dengan berbagai cara Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat Ya tetap menjaga protokol kesehatan Cuci tangan sering-sering pakai sabun Dan sudah sarapan Jangan lupa Itu yang terbaik untuk kalian untuk saat ini ya Baik ya mudah-mudahan sekali lagi kita semua Dijauhkan dari balak dan musibah oleh Allah SWT Agar lebih berkah Pertemuan ini kita awal yuk dengan Bismillahirrahmanirrahim Ustadz mengingatkan kepada kalian semua Agar menonton video pembelajaran ini Dari awal hingga akhir Karena ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan Ya hari ini juga diselesaikan Dengan teknik Cara yang nanti akan kita bahas bersama-sama Baik jangan sampai kendor Walau pakai celana kolor Nonton Layangan berikut ini Tetap semangat KPK Kelipatan Bersekutuan terkecil Betul Kalau FPB Faktor Bersekutuan terbesar KPK Biasanya kalau terkecil Dari sebuah bilangan ini Umumnya Umumnya ya Jawabannya itu angkanya gede-gede Walaupun tulisannya terkecil Tapi kalau FPB Faktor bersekutuan terbesar Biasanya jawabannya Kecil bilangannya Baik ya kita mulai dulu ya Pengertian Kelipatan Pengertian Kelipatan itu Yaitu Berkalian Berurutan Bilangan asli Dengan bilangan Itu sendiri Maksudnya bilangan yang disebutkan Contoh Biar gak ribet Gak ruat Kita coba Lihat contohnya ya Kelipatan tiga Berarti Kalau kelipatan tiga itu Lompat tiga Lompat tiga lagi Atau tambah tiga Tambah tiga Tambah tiga Gitu ya Menambah Dengan angka itu sendiri Kelipatan tiga Artinya apa sih Ya Tiga kali satu Tiga kali dua Tiga kali tiga Tiga kali empat Dan seterusnya Hasilnya Berarti kalau Kelipatan tiga Ya tiga Enam Sembilan Dua belas Dan Seterusnya Gampang toh Ini kan udah pernah Kita ajar di kelas Oke Gampang Kalau kali Kelipatan Kita lanjutkan ya Contoh yang kedua Kelipatan tujuh Wah gampang Ustadz Tujuh Empat belas Dua satu Dua delapan Dan seterusnya Pinter Ya Gampang sebenarnya Kalau kelipatan Kelipatan lima Apalagi ya Lima Sepuluh Berurut Pokoknya Tambah lima Tambah lima Dan seterusnya Oke Mudah sekali Ini kalau kelipatan Ya Baik Kita lanjutkan Cara-cara Menentukan Kelipatan Dan KPK Kelipatan Apa Lerti Ayo Tambahkan Atau Kalikan Dengan bilangan Asli Bilangan itu Nah sekarang Kalau Persekutuan Persekutuan itu Apa sih Iya Kelipatan Yang sama Dari Dua Buah Bilangan Yang disebutkan Contoh Ya Contoh Jika Kalian Ditanyakan Atau Disuruh Menentukan Kelipatan Dari Dari Dua Bilangan Ya Dua Bilangan Contoh Bilangannya Itu Yaitu Bilangan Dua Dan Sebelas Maka Dicari dulu Kelipatannya Lompat Dua Ya Lompat Dua Dulu Lompat Dua Ya Tentukan Sehingga Kalian Menemukan Kelipatannya Dulu Nanti Kita Lihat Persekutuannya Nah Kelipatan Dua Dulu Dua Empat Lapan Dua Empat Enam Lapan Dan Seterusnya Kan Begitu ya Lalu Kalau Kelipatan Sebelas Sebelas Dua Dua Tiga Tiga Empat Lima Lima Dan Seterusnya Maka Ya KPK Dari Dua Dan Sebelas Cari Angka Yang Sama Cari Angka Yang Sama Berapa Kira-kira Angka Yang Sama Iya Betul Dua Puluh Dua Itulah Yang Disebut Kelipatan Bersekutuan Ter Kecil Ya Dua Puluh Dua Jawabannya Ya Itu Itu Cara Mencarinya Teknik Pertama Seperti itu Tapi Ini Membutuhkan Waktu Ya Lumayan lah Kalau menulisnya Cepat Kalau Dua Jabat Pasti Ketemu Paling Daya Satu Menit Selesai Itu Yang Biasanya Di Kelas Enam Sekarang Sudah Kelas Tujuh Ini Yang Sering Kita Kerjakan Yaitu Mencari KPK Dengan Faktor Prima Masih Ingat ya Faktor Prima Ya Bilangan Prima Itu Dua Tiga Lima Tujuh Sebelas Tiga Belas Dan seterusnya Nah Coba Kita Lihat Bagaimana Caranya Kita Disuruh Menentukan KPK Dari Bilangan 90 Dan 168 Ingat Bilangan Prima Dimulai Dari Dua Ya Usahakan Dibagi Dengan Dua Dulu Ya Hasilnya 45 Dibagi Dua Dibagi Tiga Ya Berikutnya Yaitu Bilangan Lima Berikutnya Lalu Sampai Muncul Bilangan Lima Hasilnya Itu 90 Bagaimana Kalau 168 Dibagi Berapa Ya Dua Dulu Nah Sehingga Muncul Bilangan Prima Itu Semuanya Dilingkari Sudah Bilangan Prima Ya Sehingga 90 Itu Perkalian Bilangan Primanya Adalah Dua Kali Tiga Pangkat Dua Dikali Lima 168 Dua Pangkat Iya Ada Tiga Berarti Pangkat Tiga Dikalikan Tiga Dikalikan Tujuh Itulah 168 Nah Kalau KPK Maka Usahakan Faktor Bilangan Prima Yang muncul Itu Dikalikan Dengan 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 Ketentuan Apa Iya Betul Cari Pangkat Yang Ter Tinggi Sehingga Sehingga Dua Coba Lihat Dua Oh Ada Dua Pangkat Tertingginya Berapa Iya Dua Pangkat Tiga Itu yang Kalian Tulis Kalikan Dengan Ada Tiga Oh Ada Tiga Disana Ya Dikalikan Pangkat Tertinggi Pangkat Tertinggi Lima Berapa Ya Satu Tujuh Pangkatnya Satu Juga Sehingga Kalau Dikalikan Seluruhnya Menjadi Tuh Hasilnya Iya Betul Kalau Dikalikan Hasilnya Dua Ribu Lima 520 Iya Itu ya Cara-caranya Untuk Mencari KPK Dengan Faktor Prima Kalau Di ST Disebut Pohon Faktor Iya Bagaimana Kalau Cara Yang Lain Jika Kita Ingin Mengetahui Bahwa Nah Itu Tadi Terkaliannya Dengan Pembagian Bersama Jadi Bilangannya Yang Dicari Itu Dicari Pembagian Yang Bersama Sama Contoh Menentukan KPK Dari 9 15 Dan 42 Tulis Bilangannya Dibagi Berapa Dulu Iya Jangan Lupa Dibagi Bersama Itu Maksudnya Semua Bilangannya Yang Ditentukan Yang Disuruh Nyari KPK Dibagi Ya Dibagi 3 Dulu Hasilnya 9 Dibagi 3 3 15 Dibagi 3 5 42 Dibagi 3 14 Selanjutnya Dibagi Dibagi Nah Lihat tuh Kalau 3 Dibagi 2 Kan Tidak Tetap 3 5 Dibagi 2 Tidak Bisa Tetap 5 14 Dibagi 2 7 Selanjutnya Langkah Ketiga Dibagi 7 Ya 3 Dibagi 7 Tidak Bisa 3 5 Dibagi 7 5 Dibagi 7 Tidak Bisa Tetap 5 7 Dibagi 1 1 Sehingga Dibagi 5 Dibagi 3 Sampai Terakhir Hasil Terakhirnya Yaitu 1 1 Ketiga Bilangannya Sampai Dibagi 1 Nah Karena Sudah Selesai Sampai 1 Hasilnya 1 Maka Kalian Kalikan Itu Pembagi Primanya Berapa Yang Ada Bulat Bulat Tanya Iya Tinggal Dikalikan Tiga Kali Dua Kali Tujuh Kali Lima Kali Tiga Maka Hasilnya Adalah 630 Gitu Ya Inilah Yang disebut Pembagian Bersama Ketika Bilangan Yang dicari KPK Dibagi Dengan Pembagi Prima Bilangan Primanya Tiga Tiga Kan Bilangan Prima Dua Bilangan Lima Tujuh Lima Tiga Nah Begitu Nah Ada dua Cara nih Berarti Menurut kalian Pilih Yang mana Yang Termuda Apakah Mau Pakai Pohon faktor Seperti Kelas 6 Atau Pembagian Bersama Kira Kira Menurut kalian Mana Yang Lebih Mudah Nah Itu Yang Kalian Pakai Ya Dua-duanya Bagus Juga Karena Kalian Harus Faham Dua-duanya Sebelum Mengambil Keputusan Kalau Tadi Kita Bicara Kelipatan Sekarang Faktor Ya Faktor Itu Apa Ya Pengertiannya Dulu Harus Faham Jika A Itu Sebuah Bilangan A Itu Dikatakan Faktor Dari Bilangan Bulat B Dan Berlaku Jika A Membagi Habis Atau Habis Dibagi Dengan B Aduh Ruat Ustadz Ya Karena Itu Memang Pengertiannya Harus Disampaikan Tapi Kalau Kita Melihat Contohnya Pasti Kalian Kan Faham Coba Faktor Positif Dari Bilangan 6 Yaitu Berapa 1 2 3 6 Loh Ustadz Kok 1 2 3 6 Iya Coba 1 Kali 6 Hasilnya Apa 6 Itu Maksudnya Atau 1 Membagi Habis Bilangan 6 Itu Sendiri Ya kan Dibagi 1 Habis Enggak Kira-kira Bilangan Apa Lagi Membagi Habis 2 Iya Betul 6 Dibagi 2 Habis Kan Nah Bagaimana Kalau 3 Habis Membagi 6 4 Enggak Habis Bersisa Apalagi 5 Lalu Bilangan Itu Sendiri Yaitu 6 6 Habis Juga Nah Itu Maksudnya Sehingga Yang Memenuhi Membagi Habis Bilangan Itu Sendiri Yaitu 1 2 3 Dan 6 Itulah Maksudnya Disebut Faktor Kalau 15 Coba Iya Betul 1 3 5 Dan 15 Itu Sendiri 6 Enggak Mungkin 7 Enggak Mungkin 8 Apalagi Itulah Yang disebut Faktor Dari Bilangan 15 Yaitu 1 3 5 Dan Bilangan Itu Sendiri Berapa 15 Coba Ini Nomor 3 Faktor Dari 8 Berapa Kira Ayo Berapa Iya 1 Dulu Berikutnya Faktor Iya Habis Dibagi 2 Habis Dibagi 3 Iya Enggak Habis 8 Dibagi 3 Ada Sisa Berarti 3 Enggak Berarti 4 5 5 6 7 Juga Tidak Ya Bilangan Itu Sendiri 8 Itu Maksudnya Gimana Very good Very nice Iya Lanjut Bagaimana Bagaimana Kalau FBB Nya Itu Dicari Faktor Primanya Kalau Tadi Pangkat Tertinggi Sekarang Kesimpulannya Apa Pangkat Terendah Ya Coba Kita Bagi Ya Sama 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 Soalnya Cuma Yang Dicari Adalah F PB FBB Ya Maka Pangkat Terendahnya Yang Mana Iya Pangkat Terendahnya Itu 3 Anda Pangkatnya Lalu Yang 2 Pangkat Terendahnya Ya 2 Aja Karena Pangkat Terendah Dan Sama Ada 2 Di Kiri Kanan 90 Ada 2 Faktor Iya Ada 168 Ada 2 Ada 3 Ada 5 Kiri Aja 7 Kanan Saja Atau 168 Jadi Dicari Yang Sama Faktor Primanya Tapi Pangkatnya Yang Paling Rendah Yang Paling Rendah Dan Sama 2 Dan 3 Dikalikan Aja 6 Itu Untuk F PB Dengan Menggunakan Faktor Prima Pohon Faktor Ini Gampang Sekarang Coba Kalau Pakai Pembagian Bersama Tentukan KPK Dari 24 48 Dan 72 Karena Semuanya Bilangan Kenap Yaudah Dibagi 2 Hasilnya Nah Itu Kenap Lagi Bagi Lagi Dengan 2 Hasilnya Ya Dibagi 3 Ya Hasilnya Sekarang Dibagi 2 Sehingga Sampai Muncul Angka 1 Terakhir Itu Udah Selesai Kalau sudah Muncul Angka 1 1 1 Dengan Pembagiannya Dengan Faktor Pembagiannya Ya Karena Ini FPB Ya Dicari Yang Habis Dibagi Bersama Coba Yang Baris Pertama 2 3 Ya Ada 2 nya Berapa Kali Ya 2 Kali 3 nya 1 Yang Ada Tanda Panah Panahnya Itu Kan Tidak Habis Dibagi Ketika Bilangan Tersebut Jadi Yang Bisa Habis Dibagi Bersama Sama Iya Cuma 2 2 Dan 3 Yang Lainya Ada Tanda Panahnya Berarti Tidak Berlaku Ya Sehingga Faktor Persekutuannya Faktor 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 Persekutuannya Terbesarnya Yaitu 2 Kali 2 Kali 3 Yaitu 12 Artinya Yang Habis Dibagi Ya Habis Dibagi Ketiga 3 Habis 24 Dibagi 2 Habis 24 8 72 Demikian Ketiganya Habis Dibagi 2 Itu Maksudnya Sehingga FPB 2 Kali 2 Kali 3 Itu Ya Nah Itu Ciri-cirinya Harus Habis Dibagi Nah Tentu Saja Kalau Sudah Selesai Pemahaman Kalian Coba Ini Dikerjakan Ya Dikumpulkan Boleh Lewat WA Atau Classroom Sesuai Dengan Yang Diperintahkan Nomor 1 Contohnya Dengan Faktorisasi Prima Berarti Pohon Faktor Dengan Cara Pembagian Bersusun Ya Pakai Garis-garis Seperti Tadi Mudah-mudahan Ini Untuk Latihan Ya Tapi Walpun Latihan Tetap Dikerjakan Sehingga Kalian Bisa Mengerjakannya Dengan Sebaik-baiknya Ingat Dikerjakan Ya Nah Kalian sudah Belajar Terkait dengan Cara mencari KPK Dan FPB Mudah-mudahan Ini menjadi Bermanfaat Bagi kita Ya Kurang lebihnya Mohon maaf Jika Nanti Kurang Faham Boleh Bertanya Atau Dilihat Kembali Video Pembelajarannya Kita Hari Dengan Alhamdulillah 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 Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Sehat Semangat Dan Jangan lupa Berlatih Terima kasih Terima kasih.